Saya menemukan harta karun yang saya rasa baru sedikit orang mengetahuinya. Halo Evolutioner, kembali bersama Evo dari Evolution 3D. Ada kabar gembira nih untuk para engineer di Indonesia. Saya menemukan harta karun yang saya rasa baru sedikit orang mengetahuinya. Tapi powerful banget hingga bisa membantu kerjaan-kerjaan para engineer dalam menghadapi 3 tantangan yang sering terjadi dalam dunia engineering. Tantangan pertama, melakukan revisi atau iterasi desain dalam suatu projek. Pada umumnya, di saat kita melakukan revisi, suatu bentuk desain kita perlu memahami historikalnya dan mengepis sketsanya satu per satu. Berhubung setiap sketsa dan fitur yang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, di saat kita ubah satu sketsa atau fitur, dampak perubahannya itu merantai sampai berikut-berikutnya. Menciptakan perubahan yang tidak diharapkan atau lebih parahnya lagi akhirnya kita perlu menggambar ulang karena perubahannya itu terlalu kompleks. Tantangan kedua, menghadapi beragam jenis format 3D CAD software yang berbeda-beda. Bagaimana rasanya sih di saat Anda mendapatkan file 3D dari customer dengan format CAD yang berbeda? Aduh, nggak bisa kan ya? Nggak bisa di-edit. Mungkin masih bisa dapat kita buka lah untuk melihat, tapi kalau sampai kita bisa ngedit, aduh. Akhirnya kita minta customernya untuk mengirimkan file dengan format yang netral di step file ataupun EJS file. Itu pun kita bisa edit sih, tapi sangatlah minim. Tantangan yang ketiga, integrasi antara satu software engineer dengan software lainnya. Satu perusahaan terkadang menggunakan beragam jenis software untuk beragam keperluan. Contoh yang paling sederhana adalah CAD software dan CAM software. Brandnya aja beda. Nah, di saat kita selesai mendesain menggunakan CAD software tersebut, sang desainer itu perlu menyiapkan file netral supaya bisa dibaca di CAM software-nya untuk persiapan manufaktur, yaitu pembuatan cutting strateginya. Di saat ada parts dengan desain yang serupa atau diubah desainnya, di CAD-nya, desainer akan mengerimkan step atau EJS file yang barunya dan harus ngulang lagi dari nol untuk cutting strateginya di dalam CAM software. Nah, harta current yang saya temukan adalah Solid Edge. Siemens CAD software yang cukup ringan menjawab tiga tantangan yang sering ditemui di beragam perusahaan manufaktur. Saya akan menjelaskan satu persatu strategi Siemens Solid Edge dalam men-tackle tiga tantangan tersebut di video-video yang terpisah. Link video dapat Anda cek di bagian deskripsi video ini yang di bawah. Dan bila Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Solid Edge, langsung saja berhubungi Evolusi 3D dan bergabung dalam komunitas Solid Edge User Indonesia. Nah, setelah bergabung, Anda dapat mengakses Solid Edge Community Edition untuk digunakan secara non-komersial, serta bertemu dengan para profesional lainnya. Nah, di Evolusi 3D Anda juga bisa menghubungi timnya kami untuk mengetahuinya dan memenuhi kebutuhan komersial Anda. Tim kami memiliki beragam pengalaman dalam menggunakan fungsi-fungsi Solid Edge yang dapat mengefisienkan proses desain dalam perusahaan Anda. Evolusi 3D, Engineering Solution Hub, Siemens Partner. Spesialisasi 3D Scanning, 3D Design, 3D Print. Apapun proyek engineering yang Anda berikan, kami pasti desain. Salam kreatif, Evolusi 3D! Dan ingat, like video ini bila Anda merasa terbantu, komen bila ada pertanyaan, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lanjutan dari Evolusi 3D. Ciao! Ciao! Terima kasih telah menonton!